Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan sebesar Rp196,7 miliar kepada pemerintah, kabupaten, gerobogan, dan berbagai kelompok masyarakat untuk sektor ekonomi, sosial, hingga kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan. Bantuan diserahkan oleh Ganjar secara simbolis ke Pemkap, Gerobogan, dan kelompok masyarakat di Taman Hijau Kota, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah pada Kamis 15 Juni siang hari. Bantuan tersebut akan diseluruhkan melalui 12 dinas dan instansi di bawah Pemprov Jawa Tengah. Di antaranya adalah Biro Bangda, Dispernades, Disperakim, Dinas Porapar, Dinas ESDM, Dinas Sosial, Biro Kesra, Dinas LH dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disna Kesuan, Bank Jateng, hingga Bank Kesbangpor. Ganjar juga berpesan kepada dinas-dinas terkait untuk menyalurkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Ia pun juga berpesan agar pengawasannya diperketat sehingga tak ada yang dikorupsi. Pelan-pelan satu Pelan-pelan para siswa Membentuk insan berpudi peketil Dan dari titip ini yang paling dasar Yang paling dasar adalah Tolong dikerjakan dengan baik Potensi Ketahanan pangan kita Bisa terganggu Maka saya mintakan Cari alternat Karena kalau kekurangan air itu terjadi rumah tangga Kebutuhan air bersihnya juga kurang Penyakit hati-hati Penyakit Maka sebenarnya ada banyak teknologi yang sederhana Karena ini hujannya masih ada Yuk kita tampung yuk air hujannya Jadi memanen air hujan Nanti kalau butuh teknologinya Saya pernah kerjasama dengan vokasi UGM Saya reguler bantuan yang kita berikan Mulai dikerjakan Maka saya titipkan pada mereka standar saja Kualitasnya mesti bagus Ada yang mengawasi dan tidak boleh dikorupsi Ini pengingatan kita kepada mereka Tapi mumpung bertemu dengan aparatur yang ada di PMK Berobokan Lagi komplet Sampai tingkat bawah Maka saya titip pesan Kita semua harus siap menghadapi El Nino Potensi El Nino Potensi kekeringan Maka tadi saya sampaikan Satu, siapkan ketahanan pangan kita Diversifikasi pangan Khususnya tanaman pangannya disiapkan Yang tahan terhadap kondisi cuaca Khususnya cuaca yang kering Tiga, siapkan juga cadangan-cadangan pangan kita Agar kemudian kita betul-betul siap melayani masyarakat Karena kalau pasokannya berkurang Biasanya harganya akan naik Inflasi akan tinggi Maka skim-skim bantuan mesti disiapkan Karena kita akan memasuki nanti Pembahasan APBD perubahan Kita akan siapkan juga Untuk menyiapkan Antisipasi terhadap El Nino Melalui politik anggaran di perubahan Saya ingatkan juga Termasuk potensi penyakit yang akan muncul Dan kebakaran hutan Ini agak komplikated gitu Makanya masing-masing sektor Saya mintakan untuk betul-betul Semua siaga penuh Bahkan tadi perbankan juga saya mintakan Untuk perhatikan para petani Karena kemungkinan terjadi gagal panen Dan sebagainya Skim kredit yang lebih mudah Yang lebih murah Itu perlu diantisipasi oleh mereka Sekarang tim lagi kita minta untuk bekerja Ya